selamat menikmati PRT tadi udah nelfon di jalan udah sebentar lagi mau nyampe tempat PRT katanya ditunggu sama dukun itu hebat ya tempat PRT jadi tempat perdukun tapi insyaallah niat baik bukan PRT nya berteman dengan dukun enggak alhamdulillah jadi saudara kita langsung saja katanya ada dua dukun termasuk Abah jemat dan satu lagi enggak tahu siapa katanya ajakan dari Mbak Jemat jadi alhamdulillah saudara doakan kami mudah-mudahan Mbak Jemat tobatlah ya yang jelas tanpa Mbak Jemat kan Mbak Jemat tidak mengajak kawan dukunnya pelan-pelan mereka semua insyaallah berkumpul dan kita tobatkan merata insyaallah sampai ke akar-akar ya enggak ih kato apa ya bila saudara kita seperti biasa bersolawat terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala syayyidina Muhammad wa ala alishayyidina Muhammad Alhamdulillah salawat terus saudara ayah insyaallah mudah-mudahan dengan bersolawat kita mendapat syafaat dari baginda Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa 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 sallam terbuka pintu PRT Assalamualaikum PRT oke siap Alhamdulillah Assalamualaikum PRT ya sudah sabar dulu ya sabar baru juga datang iya iya ini musuh kamu iya ya sabar dulu ini ajaannya ya ya sudah sabar dulu ya sabar dulu ya sabar dulu ya kita duduk dulu ngobrol dulu kan ini tuan rumah kita kan tamu eh bapak tamu kita tamu oke ya dulu sabar sabar Alhamdulillah Alhamdulillah Bapak RT ini apalagi Pak RT oh gimana Pak RT perkembangan remangnya Insya Allah kita semalam setelah hari aku tanya sama Pak Aji itu gak ngapu Pak Aji Tabroni oh disapunya di sawah eh apa kebon yang tempat lagi iya sabunya masjid masjid juga Alhamdulillah berarti tidak sia-siang ya motor jebret tidak lagi oh tidak lagi motor jebret jebret Alhamdulillah pokoknya agak sepilah ya sadar mungkin Alhamdulillah saudara ternyata preman yang kemarin itu sudah sadarlah ya iya sadar eh cuma sebetulnya masih ada janji sama mereka ini Pak RT katanya ada preman nantilah seurus itu nanti si tahu pukus ke depan jadi gimana ini Abah Jeman aku nak pelaju saya lagi masih nak ada ilmu iya aku bawa semua itu Gopar Gopar hebat Mbak Gopar ini sudah jadi dukun apa baru jadi dukun sudah lama sepenguruan 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 saya sepenguruan saya oke 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 jadi ini mau ngetah silmu saya saya belum tak kapok kapok sama kamu iya iya sudah kalau tidak kapok kapok abah oh iya Pak RT aku pamit gak apa-apa silahkan percaya kan percaya aku yakin insyaallah insyaallah sirat mau nyoba atau gimana terserah abang saya yaudah jangan lama-lama dengan kita acara malam ini kamu harus tunduk sama kami tunduk insyaallah kalau tunduk mudah-mudahan saya tetap tunduk kepada Allah saya tidak mau tunduk kepada apalagi hamba-hambanya kalau untuk menghormati saya sudah hormat tapi perkara ahlak saya tidak mau karena ahlak anda sudah salah sudah berada ke jalan yang gila insyaallah itu sudah kezoliman lah kayak gitu jadi gimana masih tetap mau ngetes iya saya belum mau ngaku kalah belum mengakui kalah belum ya sudah ini Bapak Gopar ilmu kamu masih rendah dibanding ilmu kami masih rendah ilmu kami iya Alhamdulillah jadi Bapak Gopar ini mau nyoba langsung aja atau gimana ini satu-satu aja nyoba dulu ya aku dulu oke siap tapi takutnya gagah kalah iya lah penting nyoba aku kalah kami butuh oh kalau kalah baru gabung iya sudah lah sudah silahkan insyaallah aku selalu siap kok setiap nafas sudah siap Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum iya eh 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 Hai entahlah Mbak Gopar eh Mbak Gopar siapa pula Mbak Jemaat hebatnya kamu ya Mbak Jemaat banyak bacot yang mau makan-makan ilmu saya iya kalau nggak mau makan ilmu Mbak Jemaat ini udah orang baru datang juga langsung di tes ilmu ngobrol aja ngopi saya memang dendam sama kamu masih dendam saya nih orang Palemang juga asli pakai bahasa Palemang aja kita kalau nggak mampu kalau saya memang bahas-bahasa Indonesia nggak usah ikut bahasa Indonesia takutnya nanti tepletot gitu masih masih hai 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 eh bahwa terang kaget mbak Gopar jalan bagopar bagopar ngapain kok gak ada rasa serius ini serius aduh sakit ternyata saudara dia serius kok gak ada rasa ilmunya belum ini mungkin belum makan tadi mungkin hebat iya gak hebat kok hebat hanya Allah masih juga aduh gatel gatel bagopar masih masih mau bersatu masih mau masih saya gak bangun tidak berdapat saya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim biar cocokkan sama-sama muntah kecap udahlah saya tuh sayang sama kalian masih mau masih mau tidak jangan dulu saya tidak mau saya baru datang kalian pulang itu gak gak suka saya duduk duduk gak mau kalau mau saya hantam ya duduk duduk kalau masih juga mau ini saya hantam saya tidak mau menyerah kenapa sih bah kok abang gak mau masih gak nyerah itu kenal masa seumuran saya bisa tidak ngalah kami oh seumuran saya bisa ngalahkan mbah iya bukan soal umur mbah tapi soal taat gak kita kepada Tuhan ya sama kami duluan makan garam dibanding kamu oh duluan makan garam dibanding saya jadi ngerasa gak terima kalau tobat kalahan kami kalahan abah oh ada guru lagi mau nantang ilmu besar kami gurunya iya mau coba jajal ilmu guru besar kami iya saya gak mau jajal dia kalau kalian gak tobat kalau kamu bilang datang lagi datang lagi kamu kemarin saya bawa guru besar kami kemari bukan kemarin iya kemarin kemari untuk bukan kemarin pakai bahasa Palemang aja abah jemaat gak usah pakai bahasa Indonesia memang saya itu yuk p.t suruh datang lagi ini kami datang lagi oh masih jadi kalau mau tempat PRT ini dipakai harus bayar PRT duit bayar oh bayar gak pernah kurang duit oh gak pernah kekurangan duit sering nyantet uang iya seringat nurunkan ilmu kepada orang sering itu sering hebat semua orang-orang yang ngambil ilmu sama mbah ini iya abah gopar juga sama sama banyak anak murid banyak ngembal ilmu sama mbah ilmu apa ilmu santet ilmu santet oh berarti sudah banyak nurun ilmu santet kepada murid iya ilmu apa lagi ilmu puncak ilmu seluruhnya oh kalau soal ilmu ilmu seluruhnya berarti termasuk ilmu bela diri gitu iya oh kalau ilmu bela diri hebat dia ada ya saudara ya nurunkan ilmu langsung bisa silat tanpa silat itu ya iya pantas badannya kekar jadi ya b.jemat ini mau menemukan saya sama gurunya iya guru besar kami berarti belum kapok belum kapok saya belum kapok kenapa guru besar kami kalah untuk kamu baru kami ngakui kekalahan kami oh baru mau mengakui kekalahan setelah burunya kalah kenapa gak langsung tobat aja masih ada guru kami besar jadi gak 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 mau gak mau saya kami mengakui kalah biarpun kami bapak pelur lu pernah ngaku kalah ya terus kenapa gak sekalian tadi bawa burunya kenapa ngajak kawan guru kami lagi lagi kenapa lagi puasa oh gurunya puasa oh puasa puasa bukan puasa ramadhan bukan astagfirullahaladzim jadi mbak gopar ini masih menerima kekalahan atau tidak maaf saya menerima kalah nah ini menerima kekalahan mbak gopar gak mau ngaku kalah terus mbak gopar gimana mau tobat atau belum saya mau tobat mbak gopar mau tobat loh mbak gopar mau tobat obat dia sendiri saya gak mau tobat mbak jeman gak mau tobat sebelum guru besar sami kalah baru saya ngakui kalah baru ngaku kalah atau tobat baru tobat ini aja mbak gopar aja mau tobat kok mbak jeman mbak gopar aja yang tobat terus abad jeman gak gak mau curah abad jeman jangan lagi kalah orang ini hebat dari kita kita ada guru besar guru lagi hebat dari dia jadi jangan kamu lawan dia dia aja biar mengetahui saya lebih hebat dari gurunya belum tentu belum dijajar oh belum dijajar kalau pernah dijajar sama guru kita baru tau hebat siapa oh mungkin mbak gopar ini baru kenapa sakit sakit gopar pulang kita sama sakit oh tapi mbak gopar udah mau tobat iya nah mbak gopar tinggal kamu mau pulang-pulang bawa guru nanti ya saya gak gak mau bikin keras kamu yang penting pulang gopar nanti gopar sama guru kamu gopar mau tobat atau mau ikut guru saya mau ikut tunggu enggak enggak saya gak mau kalau udah gopar punya niat obat silahkan mbak jemat yang belum tobat mau ikut guru apa mau ikut saya ayo alhamdulillah udah dia udah tobat tinggal kamu baru bertemu aja ngakuin tobat emang mbak jemat tobat ya iya saya tobat betul ya betul hebat hebat mbak gopar hebat berarti mbak gopar sudah mengakui kekalahan kekalahan selama ini pernah bertemu musuh sehebat saya gak sekarang baru ditemu musuh hebat sedangkan mbak jemat aja kalah ya iya berarti guru kalian masih ada katanya tadi ya masih ada bertapa bertapa ya udahlah gak masalah yang penting dia mau itu kita gak memaksakan karena kami pengen dakwah benar-benar orang yang ikhlas untuk bertawabat seperti mbak gopar baru ketemu baru mau bertawabat masya Allah udah kalau mau bertawabat harus ucapi dua kalimat sadat siap siap Allah ilaha illallah illallah wa ashadu ashadu anna muhammad rasulullah aku bersaksi aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi nabi muhammad adalah utusan Allah alhamdulillah sekarang sudah taubat saya tarik ilmunya ya bismillahirrahmanirrahim jangan-jangan pulang dulu tunggu duduk disini duduk ya kalau sudah pulang ngaji ya ngaji sholat jangan gak ya ya PRT ya sering-sering main kesini nanti ya atau enggak nanti tunjukkan saya dimana gurunya kalau enggak bajemadnya datang pasti nanti datang dia ya karena dia belum kapok dah mbak Gopar tunggu duduk disini jadi mbak Gopar eh mbak Gopar maksudnya PRT berarti keras kepala termasuk malu dia malu dia malu dia ya alhamdulillah gak apa-apa yang penting si Gopar babah insyaAllah PRT itulah Allah memberikan ilmu itu untuk kita pergunakan yang baik baik ya enggak seperti itu itulah ilmu al-hikmah PRT langsung ya itu hanya orang pertentu yang memilikinya kalau bisa saya yang belajar kalau PRT jujur aja fokus aja sebagai RT tegakkan keadilan kepada masyarakat jangan diam kalau ada kebatilan musrikan tegur aja kalau soal masalah ilmu ini saya bukan enggak mau mengajari PRT karena memang susah untuk dipelajari siapapun mungkin karena memang kalau hati saya terpanggil dan itu pun prosesnya sangat banyak intinya keistikoman yang pertama jadi Mbak Gopar Mbak Gopar nanti PRT tolong mereka tadi ke sini ya Pak nggak tahu pakai apa datang udah datang langsung masuk langsung masuk minta panggilin saya minta panggil sama kamu oh iya tadi nelfon gitu ya udah gini aja PRT di kampung tetangga juga nih ya iya kampung tetangga ya Alhamdulillah Mbak Gopar gini aja Mbak Gopar ikut saya pulang tunjukkan nanti rumahnya dimana ya oke oke ya Alhamdulillah tadi ke sini naik apa naik ojek ojek yaudah syukur lah yaudah Alhamdulillah saudara Mbak Gopar saya mau ngobrol dulu sama Mbak Gopar lah Mbak Gopar ini umurnya berapa sih Mbak Gopar udah kurang lebih 50 6 sekitar itulah umur Mbak Gopar berapa 50 atau 60 sekitar 50 lah oh mudah masih asyaf punya ilmu bela diri ya tanya tadi ya dulu pernah saya belajar coba gimana bisa praktek bisa coba praktekin gimana gerak-gerakannya masya Allah itu bela diri apa itu termasuk Cikundo Cikundo terus belajar ilmu sama yang burunya itu udah berapa tahun sekitar 30 tahun sekitar 30 tahun ilmu yang dipelajari itu ilmu santet santet selain itu ilmu kebal kebal terus ilmu kebatinan gak dipelajari apa dipelajari juga dipelajari jual cuma belum itu belum pasti belum pasti itu kebatinan emang susah tapi kalau untuk nyantet udah positif bisa ya bisa oke lah alhamdulillah bago parya tapi gimana rasanya setelah udah babat tadi enak lebih tenang lah ya lebih tenang pikiran iya sehari berapa tamu kadang datang ke rumah kadang-kadang tamu datang lebih dari 10 orang sehari itu sehari minta apa aja ya serah kita dia pernah minta ilmu santet dia minta ilmu apa minta santetin orang dia datang minta mau santet mau dianya mau disantet atau mau nyantet orang gitu dia datang mau nyantet orang oh iya masa dia datang mau nyantet sama aja dia kan mau bunuh diri oke alhamdulillah ya luar biasa mbak gopar masih muda gak coba mbak gopar masya Allah yaudahlah ikut saya pulang ya oke kita langsung aja Udin ya saya gak habis kata udah alhamdulillah Udin udah mau dari tadi ngakak yaudah terima kasih banyak yang penting mbak gopar sudah tobat senyum coba tadi saya lihat senyum coba senyum masya Allah itu pas setelah saya hantam tadi emang terasa gimana sih sampai mendadara kayak gitu terasa di dadar nyisak oh iya itulah kalau banyakan rata-rata emang kayak gitu sudah makan belum puasa gak hari ini tadi gak puasa kenapa kenapa karena saya mau mendalami ilmu oh jadi gak mau puasa gak mau puasa tapi kalau mendalami ilmu gimana kalau mendalami ilmu tuh maksudnya bulan suci ramadhan gak pernah puasa gak pernah puasa kalau hari-hari lain gak puasa juga kalau mendalami ilmu iya emang ilmu yang diturunkan gurunya di dalam lagi ilmunya bertapa iya tapi kan itu puasa juga kalau bertapa itu iya puasa juga oh maksudnya puasa itu hari bulan ramadhan gitu ya oh yaudahlah pusing saya sodara ya itu ibu istri dari pak RT aja ketawa-ketawa di belakang itu lihat beliau tapi yaudah alhamdulillah tobat ya besok udah mulai puasa ya janji ya kalau bohong setruk nanti oke oke alhamdulillah oke yaudah kita pulang PRT alhamdulillah saya buru-buru waktu Pak RT gak tau nanti kalau apa kabarin saya aja nanti gimana kalau ada apa telepon lagi aja supaya kita bikin kapok dan kita tobatkan gurunya yaudah Pak RT ya assalamualaikum Pak RT yaudah alhamdulillah sodara kami akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalam